Intro Assalamualaikum semua, kembali lagi di MITech bareng saya Fadil Kali ini saya gak bisa keliatan di depan kamera karena banyak tugas Mulai dari bikin laporan, sertifikat, dan lainnya Sebagai gantinya, saya bikinin tech news Video tech news ini adalah segmen yang dari dulu gak pernah saya bikinin Dan akhirnya dibikin sekarang Oke, kalau kalian suka sama segmen ini dan beritanya menarik Kalian bisa pencet like dan kalau gak suka bisa pencet dislike Tapi mudah-mudahan segmen ini menarik buat kalian Berita yang pertama ada dari AOC Monitors Katanya mereka bakalan masukin monitor andalan mereka, seri 27G2 ke Indonesia tahun depan Tepatnya pada bulan Februari 2020 Buat kalian yang belum tau monitor AOC 27G2 ini Monitor ini adalah monitor yang digunakan pada GeForce Cup Pacific 2019 kemarin Dan punya panel 27 inci IPS 144Hz Dan punya fitur AMD FreeSync dan G-Sync Compatible Monitor ini bakalan dibanderol seharga 4 jutaan Ini orang AOC yang bilang langsung ya Jadi buat kalian yang pengen monitor keren ini, kalian tunggu aja Februari tahun depan Dan bukan hanya itu, AOC juga menguncurkan dua line-up monitor gaming seri CU Yaitu CU34G2 dan CU34G2X Satu-satunya hal yang berbeda pada CU34G2 dan CU34G2X adalah refresh rate-nya yang berbeda CU34G2 dapat mencapai 100Hz aja Sementara CU34G2X dapat refresh rate hingga 144Hz Spesifikasi lainnya hampir sama Yaitu panel VA 34 inch dengan resolusi 3440x1440 alias 2K Rasio aspek 21.9, response time 1ms, kecerahan maksimum 300 nits, kelengkungan 1500R dan support untuk FreeSync Kalau dua monitor ini, saya belum tahu harganya Dan masuk ke Indonesia juga gak tahu kapan Jadi tunggu aja ya Untuk berita kedua, Microsoft akan memunculkan pop-up fullscreen untuk reminder akhir dari support untuk Windows 7 Karena untuk sekarang, Windows 7 masih banyak yang pakai Dengan statistik market share saat ini, menunjukkan bahwa 33,37% pengguna desktop masih menjalankan OS ini Windows 7 akan kehilangan support untuk update keamanan Membuat para user rentan terhadap eksploitasi dan serangan ransomware Dan akhirnya Microsoft memunculkan pop-up Mendesah pengguna untuk memuntahirkan dari Windows 7 sebelum 14 Januari 2020 Untuk berita yang ketiga, ada rumor dari Nvidia Nvidia mungkin akan meluncurkan grafik kartu flagship berikutnya yaitu RTX 2080 Ti Super Informasi terbaru tentang dugaan grafik kartu Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Super ini Sekali lagi datang dari Twitter Kopitai7Kimi Yang sebelumnya membocorkan informasi untuk Nvidia GeForce RTX Super Series Dan jajaran seri GeForce GTX 16 yang ternyata akurat Rumor baru dari Twitter Kopitai7Kimi ini berbicara tentang spesifikasi dan performans si grafik kartu ini SKU yang diklaim bisa lebih cepat dari RTX 2080 Ti Namun entah bagaimana dibedakan dari Titan RTX Sebagai awalan, Nvidia bisa mengaktifkan semua 4608 CUDA Cores, 476 Tensor Core dan 72 RT Core Bersama dengan 288 PMU dan 96 ROPS Dibandingkan dengan RTX 2080 Ti saat ini, Super bisa menetapkan memori GDDR6 16 Gbps yang lebih cepat Ada kemungkinan bahwa Nvidia gak akan merubah 352 bit bus memory atau kapasitas memory 11 GB Karena ya bakalan ngebunuh si Titan RTX yang punya bus speed memory full 384 bit dan memory 24 GB Menariknya 16 Gbps dengan memory bus speed 352 bit si RTX 2080 Ti Super Bakalan punya bandwidth sebesar 704 GB per second Bandwidth yang lebih tinggi dari Titan RTX yang cuma punya bandwidth sebesar 672 GB per second Dengan memory clock cuma sebesar 14 Gbps Pilihan desain ini akan memastikan Nvidia memiliki produk yang lebih cepat dari RTX 2080 Ti Tanpa peningkatan BOM Asalkan memiliki inventaris TU102 yang berfungsi dengan cukup baik untuk digunakan Tidak ada kata tentang ketersediaan Meskipun WCC FTEC memprediksi peluncuran pada CS 2020 Untuk berita yang keempat ada dari NZXT Ini sebenarnya berita promo sih bukan update teknologi baru Oke berita promonya itu adalah bonus Hue 2 LED strip untuk setiap pembelian casing NZXT Seri H710i, 510 Elite, H510i, dan H210i Dan juga bonus NZXT MOSFET Large setiap pembelian all-in-one watercooling Kraken X52, X62 Periode promo ini hanya sampai tanggal 31 Desember ya Jadi buat kalian yang baru beli casing atau all-in-one watercooling NZXT yang disebutkan tadi Kalian bisa klaim hadiah dengan klik link di deskripsi Segitu aja berita pada Desember kali ini, semoga beritanya cukup menarik Jangan lupa like kalau video ini menarik dan bermanfaat Komentar aja di bawah apa si berita yang menarik di segmen tech news kali ini Dan dislike aja kalau gak suka, share ke teman-teman kalian atau kerebat kalian Atau saudara kalian atau mungkin gebetan kalian yang butuh promo atau tertarik sama berita yang tadi Dan jangan lupa subscribe bila channel ini berserta videonya menarik dan bermanfaat Serta sesuai dengan minat kalian Saya Fadil, lens fastmate ada disini dan di deskripsi follow ya Seperti biasa, see you next time Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax